Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Indah di channel InfaniTrip. Hari ini saya akan beritahukan kalian tentang tempat wisata yang menarik di Alor, Nusa Tenggara Timur. Yuk mari kita simak 5 destinasi wisata Alor. 1. Pantai Mali Pantai Mali berada di desa Kabula, kecamatan Teluk Mutiara dengan jarak 10 km dari kota Kalabahi. Untuk mencapai Pantai Mali dapat ditempu dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Sangat mudah akses untuk mencapai pantai ini. Pantai ini menyajikan air yang tenang dengan pasir putih dan taman wisata alam laut yang indah serta rimbunan pohon kelapa. Anda dapat menikmati hamparan pasir putih yang luas, perairan yang jernih membuat kita dapat melihat dasar laut dengan mudahnya. Pemandangan di sekitar pantai menyajikan panorama alam yang menarik selain keindahan pantainya. Di kawasan ini juga dapat dilihat Pulau Sika yang sangat penawan dan dengan keunikannya akan kuburan tua dan keramat di tempat ini. Sekitar 3 km dari Pantai Mali ini juga dapat dilihat sebuah hutan dengan keindahan alam yang asri dan juga terdapat mata air yang sejuk di bawah rimbunan pepohonan, kenari, dan cendana. Nomor 2 Taman Laut Pantar Taman Laut Selat Pantar Alor ini merupakan salah satu taman laut terindah yang ada di Indonesia yang tepat berada di wilayah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keunikan dari perpaduan perairan Australia yang dingin dan perairan Indonesia yang hangat, hal inilah yang menjadikan Taman Laut Selat Alor ini memiliki banyak sekali terumbu karang dan isinya seperti biota laut. Jika ingin menikmati keindahan bawah laut dari Selat Pantar Alor, bisa memilih salah satu dari 26 titik diving yang ada di sini. Salah satu spot divingnya adalah Halt Mon Bay, Peter Price, Crocodile Rock, dan Shark Klaus. Nomor 3 Pulau Kepa Pulau Kepa adalah sebuah pulau kecil di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur yang memiliki perairan laut biru yang jernih mempesona. Menikmati senjadi Pulau Kepa begitu istimewa. Pulau Kepa terletak di Kabupaten Alor dan merupakan salah satu pulau besar di sini. Alor memiliki 15 pulau dan 6 di antaranya di Huni. Pulau Alor sendiri dinominasikan sebagai Surga Karang. Pulau Kepa sama seperti pulau yang terlupakan karena jauh dari peradaban. Tapi kondisi ini menjadi daya tarik tersendiri karena masih memiliki kecantikan asli. Terdapat pondok yang bisa Anda tinggali. Pondok ini dirancang seperti desa tradisional Alor karena dibangun di tebing yang dekat dengan pantai dan setiap gubuk dibangun dari bambu. Jika Anda ingin menikmati liburan Anda di Pulau Kepa, Anda disarankan untuk memesan sebelum datang. Untuk memperluas popularitas Pulau Kepa, pemerintah daerah mencoba membuka penerbangan langsung untuk menghubungkan Pulau Alor dari Flores dan Bali. Nomor 4 Pantai Batu Putih Nama Batu Putih ini sendiri disematkan karena di sekitar kawasan ini, kamu bisa melihat betapa menawannya hamparan tebing-tebing yang berwarna putih. Menariknya, di tebing-tebing ini kamu bisa berteduh dan terbebas dari sinar matahari. Kamu juga bisa bermalas-malasan di sini. Daya tarik utama tempat ini adalah hamparan pasir putihnya yang cukup mengesankan. Tidak hanya hamparan pasir putihnya saja, kamu juga bisa melihat betapa jernisnya air laut. Aktivitas yang dapat kalian lakukan di pantai ini antara lain, snorkeling dan diving. Nomor 5 Pantai Ling Al Alor di Nusa Tenggara Timur terkenal dengan wisata baharinya. Aneka pantai yang begitu indah bisa ditemukan di Alor, termasuk Pantai Ling Al. Pantai yang satu ini dijamin bikin kalian betah berlama-lama karena memang menyajikan panorama yang memanjakan mata. Pantai Ling Al berada di kawasan desa Halerman, kecamatan Alor Daya Barat, Kabupaten Alor. Pantai Ling Al bisa dicapai dengan perahu sekitar 1,5 jam dari dermaga di desa Alor kecil. Nah, jika kalian penasaran ingin melihat keindahan Pantai Ling Al dari atas, bisa naik ke atas bukit. Ada perbukitan hijau di tepi pantai yang bisa didaki, tinggi bukit sekitar 30 meter. Jalan menuju ke puncak bukit memang belum ada yang tertata, jadi masih berupa rumputan dan pepohonan. Kalian harus berhati-hati ketika menanjak ke atas bukit. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua yang berencana berlibur di Alor, Nusa Tenggara Timur. Jika kalian suka dengan tempat wisata di video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel InfaniTrip. Untuk kritik dan masukan, silakan tulis di komen di bawah. Jangan lewatkan untuk menonton video saya lainnya yang lebih seru lagi. Semoga informasi ini bermanfaat, sehat selalu, dan sampai ketemu lagi. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!